Dan sudah lama saya kritik terkait prosesi bulan Ramadan Atas dasar apa kita praktekkan pengajian Al-Quran dengan menggunakan mikrofon Di perada kita nyalakan kecut keung terdengar lantang musik Mulai dari jam 12 malam sampai waktu sahur Ini perkara yang sangat mengganggu Mau baca Al-Quran silahkan Kalaupun mau semangat di dalam masjid Ya sekedar nyalakan mik yang bahagian dalam masjid Tidak perlu mengganggu orang yang di luar Karena yang di luar itu Berzikirlah masjid Hanya itu saja yang diizinkan oleh Allah Ta'ala Tapi kalau sudah berbicara tentang silaturrahmi Tentang bercengkrama Apalagi sampai bertengkar Itu masuk dalam bab larangan Wa'aswatikum suara-suara kalian Suara bising bentuk apapun Selain dari zikir Kajian-kajian ilmu Masjid bukanlah tempatnya Maka termasuk nanti di bulan Ramadan Bahkan zikir itu pun Bila mengganggu orang lain Bila mengganggu orang lain Ditegur oleh Rasulullah Di bulan Ramadan ketika Rasulullah Sedang i'tikaf di masjid Di 10 hari yang akhir Dipasang khaymah Tenda-tenda Salah seorang sahabat Dalam munajatnya itu Saking khusyuknya Sampai terdengar suara Ah-ehnya itu Terganggu orang lain Nabi singkap Tiraitinlah beliau Dan beliau tegur Ala Fa'inna kullakum munajin rabbahu Fala yu'ziyanna ba'dukum ba'dah Ketahuilah Masing-masing kalian itu Sedang bermunajat Kepada Tuhannya Maka jangan Sebahagian kalian Mengganggu Mengusik Sebahagian yang lain Itu yang kita kritik Dan sudah lama saya kritik Terkait prosesi Bulan Ramadan Atas dasar apa Kita praktekkan Pengajian Al-Quran Dengan menggunakan Mikrofon Bukan sound system Kalau sound system Mungkin suaranya fokus Bulat di sebuah tempat Ini mikrofon Di perada Kita nyalakan Kecut keung Terdengar lantang Mulai dari jam 12 malam Sampai Waktu sahur Ini perkara yang sangat Mengganggu Mau baca Al-Quran Silahkan Kalaupun mau Semangat Di dalam masjid Ya sekedar Nyalakan Mik yang bahagian Dalam masjid Tidak perlu Mengganggu Orang yang di luar Karena yang di luar itu Perlu istirahat Di waktu malam Bangun awal Di waktu subuh Ada yang bekerja Bahkan sejak dari subuh Seperti kami di Cet keung itu Ada saudara-saudara kita Yang jualan sayur Di pasar tungkup Itu dari jam 4 Sudah mulai beraktifitas Mereka Istirahat Tepat waktu Itu ada sebagian Tetangga saya itu Yang jualan sayur Beliau Jam 3 itu Sudah bangun Beraktifitas Mempersiapkan Bahan-bahannya Untuk dibawa ke penayung Tapi tiba-tiba Istirahat beliau Di awal malam itu Terganggu dengan Suara orang yang Baca Al-Quran Pakai toa Mengganggu Ada orang yang Masuk kantor Jam 8 pagi Terganggu Istirahat di waktu malam Ketika sampai ke kantor Bawaannya ngantuk saja Saya ditanya Kenapa ngantuk Yang disalahkan Puasanya Puasa apa Sangat tidak Nyambung Secara logika Pertanyaannya Sejak kapan Orang lapar itu Mengantuk Tidak mungkin Orang lapar Mengantuk Ini kenapa Puasa yang Dijadikan alasan Mengantuk di siang hari Bukan Ini karena Malamnya Begadang Ada yang Begadang Karena terganggu Oleh pengajian Al-Quran Dengan suara Lantang ini Ada yang Begadang itu Atas pilihan sendiri Nongkrong di warung Kopi Maka pemerintah kita Di Aceh ini Memfasilitasi Orang yang beribadah Di bulan Ramadan Dibatasi waktu Sampai jam 9 malam Atau jam 9.30 Maka sampai jam 9.30 Tidak boleh ada Warung kopi yang buka Tidak boleh ada Tempat usaha yang buka Karena itu Jam untuk Salat isya Dan salat terawih Tapi hanya sampai Jam 9.30 Sudah boleh buka Warung kopi setelahnya Maka orang-orang yang tadi Iatikaf di masjid Salat di masjid Berhamburanlah Ke warung kopi Untuk Iatikaf di sana Hatta matla'il fajri Nongkrong Makan sahur Baru pulang Coba Andai kata Pemerintah ini Sedikit waras Dalam tanda kutip Batasi saja Waktu aktivitas Untuk yang lain Sampaikan ke Warga Banda Aceh Warga Aceh Secara umumnya Silahkan Warga Banda Aceh Dan warga Aceh Beraktifitas Malam hari Bulan Ramadhan Yang mau kopi Yang mau jualan Cari rejeki Mau sampai jam berapa Oh kami sampai jam 11 saja Pak Oke Sampai jam 11 silahkan Dari sejak Buka puasa Buka warung Sampai jam 11 malam Tapi jam 11 Yang buka warung kopi Tutup Yang jualan Tutup Semua aktivitas Di luar rumah Tutup Pilihannya tinggal Yang mau istirahat Pulang ke rumah Yang mau ibadat Silahkan ke masjid Sungguh warga Banda Aceh Akan sehat Sepanjang bulan Ramadhan Gak ada yang mengantuk Di siang hari Bulan Ramadhan Tapi inilah Tidak ada yang waras Berfikir Jadi hanya membatasi Waktu ibadat Sampai jam 9 9.30 malam Untuk selanjutnya Mereka melanjutkan Iaktikaf Di warung-warung kopi Terdekat Hatta matullah Il-fajri Ini anomali Maka kalaupun Ingin mengaji Perlu ada suara Cukup di dalam masjid Tidak perlu Menggaguh orang Yang di luar masjid Dan yang paling penting Sahabat Perkursi Aceh 10% dari hasil Penjualan Kaos dakwah ini Akan kita bagikan Kepada sahabat-sahabat kita Yang kurang mampu Di luar sana Terima kasih telah menonton